selamat menikmati kolam warna salira atau salira kopi and full sekarang tanggal 26 Februari 2021 yang saya sorot ini adalah pohon ketapang kencana jadi ini ada tiga ada tiga tiga pohon bibitnya ini baru datang kemarin yang seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya ini baru datang ada tiga satu dua ini kemudian tiga jadi pohon bidara yang tadi saya review ini pohon ketapang kencana itu adalah pohon peneduh jadi untuk peneduh biasanya ditanam di taman di taman sebagai pohon hias jadi masuknya kategori pohon hias dikarenakan bagus tampilannya tampilannya itu bagus teman-teman bisa search lah di google gitu kan taman dengan pohon kencana eh kencana taman dengan pohon ketapang ketapang kencana ketapang kencana jadi ini namanya ketapang kencana begitu ya jadi satunya ini 65 ribu ya yang seukuran gini 65 ribu jatuhnya ke saya gitu ya dari dari tukang penjual tanaman hias itu segede gini 65 ribu ya seusia ini ketika ditanya ini usianya satu tahun dari mulai kecil ya dari mulai kecil banget dari apa dari nyetek katanya ini udah satu tahun segede gini itu satu tahun ya kalau yang lain itu 65 tapi dikanakan kemarin itu dikanakan ketemen ketemen itu dikasih 50 ribu kemarin tapi kalau yang lain 65 kata dia ya itu kalau ke yang lain itu 65 jadi standarnya 65 gitu yang kalau dijual ke yang lain 65 tapi dikanakan kemarin itu yang jualan yang ngejual ini juga teman saya sekampung ini jadinya dikasih 50 saja katanya gitu jadi ini 3 150 ribu kemarin datangnya nih kemarin datangnya teman-teman nantinya ini rencananya akan akan ditanam si pohon ini akan ditanam di luar bukan disini akan ditanam di luar disana saya akan tunjukkan nah disini teman-teman jadi di ruangan ini di area ini bukan ruangan di area ini yang di depan yang diserot oleh saya itu akan diratakan direhab sedemikian terupa sehingga nanti bisa ditanam si tanaman tadi itu jadi ada tiga pohon kemungkinan besar bidara arab akan ditarik juga kesini pohon yang ada di sebelah sana kemungkinan besar tapi gak tahu juga tuh yang itu bidara arab tuh teman-teman yang di ujung sana tuh itu pohon bidara arab pohon bidara arab nah yang ketapang kencana yang tiga itu yang tadi yang saya tunjukkan yang tiga ini yang baru datang kemarin itu akan ditanam disini jadi ini kayak semacam apa ya kayak semacam nanti itu taman ya ya kecil-kecilan lah teman-teman jadi kayak semacam taman benar-benar unik menarik jadi nanti untuk tempat penyantai ya taman ini gitu ya nanti kalau misalkan sudah jadi taman otomatis kan pohon-pohon pohon-pohon ini sudah tidak ada nih ini pohon segala macam sih jadi saya apa kurang begitu serg dengan pohon-pohon ini kalau misalkan dijadikan taman jadi tapi gak tahu juga apakah akan ditebang atau bagaimana taman apa namanya pohon-pohon ini gitu kan kita gak tahu juga nih bisa saja ditebang atau nanti sajalah rencananya ditebang pohon-pohon ini pohon-pohon semua ditebang digantikan dengan pohon yang itu ketapang kencana gitu tapi gak tahu juga nih apakah ditebang atau bagaimana atau misalkan disatukan jadi apakah disatukan misalkan apa namanya si pohonnya itu di misalkan pohon ini ada ini pohon pohon apa nih lantoro ini pohon lantoro teman-teman lantoro petai lantoro gitu jadi saya juga gak tahu nih apakah ini akan dipertahankan begitu kan ya mungkin sebaiknya dipertahankan ya sebaiknya sih mungkin mudah-mudahan gimana ya ya udah belum kebayang apakah akan dipertahankan atau bagaimana ya inginnya dipertahankan sih tetap dipertahankan gitu jadi tidak mengganggu adanya pohon ini gitu ya ya nanti akan kayak semacam warkop outdoor ya jadi benar-benar benar-benar akan dibersihkan dihias dibikin seindah mungkin tempat ini ya sehingga orang-orang merasa betah merasa enak gitu disini itu ya nanti itu demikian yang bisa saya informasikan ya jadi kemungkinan besar ya ini gak dulu ditebang deh dibiarin aja ya dibiarin aja gitu karena ini udah tinggi ya lumayan bagus ya tinggi gitu ini lumayan tinggi pohon-pohonnya tinggi sedangkan ini baru ini baru itu baru anak-anak gitu kalau toh misalkan ini nanti kalah ya si pohon-pohon ini kalah ini ini pohonnya itu ada pohon petai ada pohon petai besar ada pohon apa tuh itu tuh rambutan kemudian itu pohon buah 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 masem terus ada pohon sirsak tuh itu tuh pohon sirsak tuh jadi gimana ya ya sayang juga sih sebenarnya jadi jangan deh jangan di jangan di apa jangan di tutuhan kalau bahasa Sundanya ya yaudah gak apa-apa gitu kan tapi ketika nanti misalkan si pohon ini mendominasi jadi mendominasi gitu kan si daun-daunnya ada kemungkinan besar nanti itu si pohon ini yang kalah ya gitu ada kemungkinan besar pohon ini yang kalah karena kan tujuannya untuk untuk supaya indah dipandang gitu kan supaya lebih indah dipandang taman gitu jadi ini pohon-pohon ini yang akan kalah akan ditebang ya sistem nebangnya pun akan sedikit-sedikit kayaknya tidak bisa misalkan langsung sekaligus kalau misalkan sekaligus kan hancur ke itu ya hancur ke apa namanya ke hancur ke pademen dan lain-lain gitu ini benar-benar nebangnya pun harus dengan dengan teknik yaitu sedikit-sedikit gitu semeter-semeter ada itu kok sistem nebang yang sedikit-sedikit yang satu meter-satu meter gitu ada itu saya pernah lihat pokoknya tapi gak tahu juga nih ya harus diputuskan sih sebenarnya ini apakah ditebang atau bagaimana gitu inginnya sih tebang aja ya tebang aja tapi ya sayang juga sih ya sayang gitu gak tahu gak tahu lah gimana belum diputuskan intinya begitu ya demikian yang bisa saya informasikan tentang pohon ketapang kencana ini jangan lupa subscribe teman-teman channel salira tv ini agar saya menjadi lebih semangat lagi ya kan untuk bercerita tentang perkembangan dari pembangunan kolam warna salira ini salira full and salira kopi and full gitu kolam warna salira demikian subscribe ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati